Angka wisatawan di Lombok mengalami penurunan, DPR RI menekankan pentingnya kerja kolaboratif antara pemerintah, BUMN, swasta, serta masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pariwisata di Lombok. Hal ini juga dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Meski saat ini Lombok sedang fokus mengembangkan wisata keolahragan, anggota DPR RI Muhammad Heikal meminta BUMN pariwisata yang tergabung dalam holding Injurni menjalin kolaborasi yang saling menguntungkan dalam mengembangkan wisata alam dan budaya Lombok. Selain itu, yang mendorong Injurni menciptakan inovasi dan melibatkan masyarakat sekitar, agar masyarakat dapat menikmati manfaat pengembangan pariwisata Lombok. Nah, kita maunya mereka sukses ini, tentulah ini orang-orang terbaik sudah dijadikan, dipilih sebagai direksi, pikirkan, nanti kita pantau kira-kira ini berjalan mulus atau tidak, dan seterusnya. Harapan kita memang ini harus bisa mandiri dan inklusif, terutama terhadap masyarakat setempat, supaya mereka ikut bisa berpartisipasi. Lebih lanjut, anggota DPR RI Siti Mukaroma meminta Injurni membuat berbagai terobosan dalam pengelolaan pariwisata di tanah air, agar pariwisata Indonesia semakin dikenal dan menjadi destinasi pilihan wisatawan manca negara. Sekali lagi terobosan yang optimal, terobosan yang harus dilakukan oleh putra-putra bangsa, kerangkanya adalah kointernasional kita itu adalah kointernasional yang masif, kointernasional yang betul-betul dirasakan dan dilihat. Kemudian mereka punya rasa ingin tahu dan ingin merasakan dan juga pada akhirnya memutuskan untuk menikmati sisi keindahan, peningkatan adrenalin yang luar biasa, dan itu ada di Indonesia. Dari Nusa Tenggara Barat, Amita Pradita, TVR Parlemen, melaporkan.